Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka, My Next Words. Kita akan bahas unit 4, Do You Like Swimming? di bagian Point and Say. Kita akan bahas ini di halaman 51 sampai dengan 52. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Point and Say. Nah di sini perintah Point and Say itu tunjuk dan katakan ya. Listen to your teacher, dengarkan gurumu. Say the sentence by his or her instructions. Nah, ucapkan kalimatnya berdasarkan instruksi darinya. Contoh ya, misalnya di sini ada gambar Joshua. Dia lagi megang buku berarti dia bisa baca buku, bisa baca cerita ya. Nah pertanyaannya nanti kan bentuknya kayak gini ya, gak ada apa-apa. Kalian bisa bertanya di mana jawabannya adalah itu betul ya. Betul sesuai dengan gambar. Ya contoh, does Joshua like reading story? Ya nah, kenapa kita pakai das di sini? Nah sudah Karina jelaskan di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat dua pembelajaran sebelum ini. Nah terus karena ini benar ya, Joshua suka membaca cerita karena dia pegang buku. Berarti kita jawabannya adalah yes. Yes, he likes it. Yes, he likes it. Atau boleh juga yes, he does. Ya, boleh juga sama aja. Artinya apakah Joshua suka membaca cerita? Jawabannya adalah ya, dia sukai atau dia menyukainya. Gambar kedua. Di sini Joshua bermain sepak bola. Tapi pertanyaannya, does Joshua like swimming? Swimming itu adalah berenang ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Joshua suka berenang? Salah ya. Jadi jawabannya adalah no. No, he doesn't like it. No, he doesn't like it. Ya boleh juga no, he doesn't ya. Sampai di sini aja boleh. Oke, kemudian sekarang kita baru bisa menjawab yang pertama. Nah, ini Aisyah tuh singing ya. Ini tuh adalah singing. Coba kita lihat. Mungkin kita bisa buat pertanyaan yang yes dulu. Nah, karena Aisyah. Jadi kita pakainya does. Does Aisyah like singing? Apakah Aisyah suka bernyanyi? Jawabannya adalah yes. Does she does. Kemudian, atau boleh juga yes, she likes it. Oke, kemudian sekarang gambar kedua itu. Mother suka naik sepeda. Kita boleh kasih pertanyaan yang negatif ya. Jadi jawabannya nanti no. Does mother like apa ya? Jangan swimming mulu. Mungkin kita bisa gunakan flying a kite ya. Flying a kite. Menerbankan layang-layang atau bermain layang-layang. Nah, jawabannya karena di sini salah. Jadi no. Terus, he doesn't. Atau boleh juga ditambahin no. He doesn't like it. Kedua. Nah, ini Cici sama main boneka ya. Does kali ini mungkin kalian mau apa nih? Mau yes boleh, no boleh ya. Does Cici like playing doll ya? Jawabannya yes. She does. Kemudian, nah ini si mother main bola. Nah, boleh kita pakai yes lagi. Jadi, does mother like playing football? Jawabannya yes, he likes it. Atau yes, he does. Nomor five. Nomor lima ini adalah Joshua. Does Joshua like riding a bike? Oke, benarkah jawabannya? Tidak ya. Jadi, jawabannya adalah no. He doesn't like it. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di at onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.